Kali ini gue berkesempatan langsung untuk mencoba kamera terbaru ya dari Veyu Teh, yang tipenya itu Veyu Pocket 3 ya. Jadi daripada penasaran langsung aja liat video berikut ini. Buat kalian yang mau beli game-game kekinian atau top up untuk game kesayangan kalian, langsung aja kunjungin webnya eneba.com. Di situ ada lebih dari 20 ribu game terbaru dan terpopuler saat ini dengan skor Trustpilot yang cukup besar. Jadi lebih terjamin keamanan dan kenyamanannya. Di sini kalian bisa cari sesuai apa yang kalian mau dengan segala jenis game pastinya, mulai dari game buat Xbox, Playstation, PC, dan masih banyak lagi. Dan BTW setelah gue bandingin dengan beberapa, ternyata di sini termasuk yang paling murah guys. Cara pembayarannya juga banyak banget pilihannya, mulai dari OVO, Dana, Paypal, atau mau transfer bank juga bisa. So tunggu apa lagi, langsung aja kunjungin website-nya atau langsung klik link di bawah. Viu Pocket ini adalah kamera handheld yang dilengkapi dengan gimbal sekaligus pada bagian kameranya. So udah tau dong ya peruntukannya untuk apa. Yap, apalagi kalau bukan buat ngonten atau vlogging, simple dan compact. Cukup bawa kamera sekecil ini aja kemana-mana bisa ngonten. Salah satu upgrade yang paling kerasa dari versi sebelumnya adalah pada bagian kameranya ini yang bisa dilepas dari remote-nya. Jadi lebih fleksibel banget ya, bisa dipakai secara kepisah gini. Ada switch untuk zooming-nya juga, dan kalau dipakai satu tangan sih menurut gue masih aman lah ya. Tombolnya gampang diraih. Untuk mode gimbalnya sendiri cukup lengkap, tapi gue lebih sering pake yang follow mode aja, dan gimbalnya ini bisa diputer hingga 360 derajat. Bobot kamera ini sendiri cuma sekitar 86 gram aja dengan daya tahan baterai hingga 6 jam yang berkapasitas 260 mAh. Terus untuk perekaman bisa sampai 4K 60fps atau Full HD 120fps. Hasilnya bisa dilihat cukup detail dan FOV-nya juga lebar sekitar 130 derajat. Dengan lensa 16mm f2.0. Dengan sensornya setengah koma tiga inci CMOS. Karena udah tiga eksis pastinya stabil banget. Oh iya, BTW dia juga ada AI Intelligent Tracking. Cocok banget nih buat yang bikin vlog biar bisa ngikutin pergerakan kita. Oke, itu dia tadi hands-on singkat dari VU Pocket 3. Yang dimana fitur dari VU Pocket 3 ini menurut gue yang paling sangat berguna adalah yang gimbal dan kameranya ini bisa dilepas secara kepisah dengan remote-nya. Nah ini berguna banget buat kalian yang suka streaming sendirian gitu ya, tanpa partner. Jadi kalian bisa mengontrol dengan mudah. Atau kalau kalian mau disangkutin ke drone FPV kalian itu juga bisa. Dan ternyata di bawah gimbalnya ini dia tersedia magnet. Jadi kalian bisa tempel di steel ya atau di besi. Untuk harganya kisaran 5 jutaan. Kalau mau beli langsung aja cek di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.